Minggu siang, Giat Patroli Perairan Jajaran Satuan Polisi Perairan Polres Indra Girihilir di sekitar daerah Tokolan, Kecamatan Mandah, berhasil menggagalkan upaya penyeludupan barang ilegal lintas provinsi. Dalam operasi ini, dua buah kapal kayu tanpa nama lambung bersama dua orang nakoda dan empat orang ABK berikut barang muatan kapal berisi 588 koli barang impor berbagai jenis dan merek turut diamankan sebagai barang bukti. Setelah dilakukan pengecekan terhadap ratusan koli barang yang terbungkus rapi tersebut, didapati sejumlah item produk yakni diantaranya powerbank handphone, keyboard komputer, aksesoris teropong senjata jenis air softgun, cairan liquid rokok elektrik, serta sejumlah alat elektronik lainnya. Kapolres Indra Girihilir, Ajun Komisaris Besar Polisi Christian Roni Putra dan Kepala Satuan Polisi Perairan Polres Indra Girihilir, Ajun Komisaris Polisi Awaludin Dali Munte mengatakan, dari penyelidikan sementara, barang ilegal bernilai cukup besar ini mulai operskip di daerah Durai Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, jalur transit tembilahan dengan tujuan akhir pengiriman barang yakni ke Jakarta. Selain melanggar undang-undang kepabeanan, Nahkoda juga didapati tidak memiliki kelengkapan surat izin berlayar. Seperti ini contohnya sampelnya, ada teleskop, ada batu baterai, ada keyboard, ada cairan, ada cairan rokok, terus ada speker, aksesoris senapan angin, ini aksesoris senapan angin, modusnya operandi mereka seperti itu, kalau ditangkap pasti bilang satu kali. Namun demikian sudah saya perintahkan kasar pol air untuk didalami lagi pemeriksaannya, karena jadi biar rekan-rekan tahu juga, kadang-kadang orang itu kan belum tentu bersalah, tapi untuk mengetahui dia bersalah atau tidak, kita lakukan pemeriksaan. Nanti kita kejar alibinya, kita dalami, tapi kalau sudah berdasarkan bukti yang ada ini, kita tidak bisa mengelak, tergantung nanti kita pilih-pilih lagi, perannya masing-masing, nakoda apa, perannya adikanya apa. Yang ilai berdasarkan kasar mata dari bukti yang ada yang kita menilikan ini, kita bisa lakukan perusahaan penyelidikan. Lebih kurang berapa bal yang kita menilikan? 588 koli, kasar pol air yang di TKP lebih tahu. Pada saat kita temukan, dua pompong ini tanpa nama, ini tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Kemudian asal barang ini diduga adalah dari luar negeri, karena tanpa dokumen, ini kita kenakan undang-undang berlapis, yang pertama undang-undang nomor 17 tentang pelayaran, karena dia tanpa SPB, kemudian tanpa dokumen muatan, kemudian undang-undang perdagangan, ini juga tidak memiliki SNI, kemudian nanti kita koordinasikan dengan biaya cukai, bisa juga dikenakan undang-undang kepabianan. Pada saat kita temukan dua pompong ini di perairan mandah, mereka tidak ada melakukan perlawanan, mereka mengakui bahwa kapal ini adalah dimuat dari desa Durai, ke Kabupaten Karimun, Provinsi Kebri, tapi mereka ini adalah pindahan barang dari kapal ke kapal mereka, dan pengakuan mereka kapal yang membawa pertama adalah dari Batam. Sementara dua orang nakoda kapal, masing-masing bernama Ibrahim dan Dodi, mengaku tidak mengetahui barang tersebut ilegal. Mereka membawa barang tersebut atas pesanan seorang pengusaha di tembilahan. Mereka juga mengaku, dijanjikan imbalan uang masing-masing 5 juta dan 3 juta rupiah. Sebagian di antaranya sudah mereka terima di muka. Cuma nusun bawa dari Durai, bawa ke? Sembilan. Ketembilan berapa biaya yang dipayar sama si Udin itu? Dijanjikan 3 juta lah. Dijanjikan? 3 juta. 3 juta untuk kapal abang aja? Belum kapal yang satunya? Yang satunya belum. 3 juta abang itu sudah terima uang atau bayar di muka dulu atau bayar belakangan? Sudah terima 1 juta. Apa barangnya? Jangan nanti nakoba atau senyata saya tak berani, saya bilang kan, bukanlah, kata dia. Jadi saya masih ragu, saya buka juga 2-3 kota kan, jadi saya tak tahu juga barangnya. Gak-gak gini kan? Untuk pengembangan lebih lanjut, aparat kepolisian mengamankan nakoda dan ABK berikut ratusan kolibarang yang disita tersebut dari pos polair ke Mapolres Inhil di Tembilahan. Safi Isuardi dan Popi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi. Selamat menikmati. Selamat menikmati.